Salam jumpa kembali, anak-anak selamat bertemu di sesi yang kedua. Nanti sempat kita diskusikan sebentar tentang burung dan serangga. Hanya tadi kita fokus pada burung, melainkan pada serangga belum kita pelajari lebih mendalam. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan uraikan supaya kamu dapat mempelajari dengan mudah setiap apa yang sudah saya sajikan. Harapannya kalian sudah siap menerima pelajaran dan alat tulis tidak jauh dari kalian sehingga manakala terdapat kata-kata yang penting. Dapat pengetahuan baru bisa kamu tuliskan sebagai bahan untuk kegiatan pembelajaran di rumah. Nah, anak-anak semua. Sistem peredaran darah pada serangga. Alat peredaran darah belalang meliputi jantung dan pembuluh darah saja. Ini yang penting ya. Telat peredaran darah pada belalang meliputi jantung dan pembuluh darah. Belalang memiliki jantung yang terbentuk tabung panjang dengan bagian-bagian gelembung pembuluh darah. Letak jantung belalang berada pada punggung tepatnya di dalam bagian hemusul yang memanjang. Bagian tersebut disebut sinus. Sedangkan buruh darah besar atau aorta meninggalkan jantung di bagian depan, belakang, dan seringkali bagian tolong. Kemudian membuluh darah tersebut menjadi cabang-cabang memuluh hemulimfa ke berbagai organ dan jaringan-jaringan tubuh. Hemulimfa itu apa? Hemulimfa adalah cairan yang tersusun atas darah dan cairan intertisial. Jantung pembuluh yang paling belakang tertutup, sedangkan bagian depan merupakan aorta yang terbuka. Jantung pembuluh memiliki pori-pori ostium yang halus dan berdenyuk. Ini dalam sistem peredaran darah. Serangga tepatnya pada belalang hanya meliputi jantung dan pembuluh darah saja. Ya kan? Ada pun fungsi hemulimfa bagi serangnya apa? Ini menjadi penting ya. Silahkan dicatatkan. Apa fungsi hemulimfa bagi serangnya? Yang pertama sebagai pelumas. Yang kedua sebagai medium hidraulik. Medium hidraulik. Yang ketiga, transportasi nutrisi dan bahan limbah. Nutrisi di sini berarti makan adalah sari-sari makanan. Dan bahan limbah di sini adalah karbon bioksida yang dimasuk. Yang keempat adalah organ perlindungan. Dan yang kelima adalah transfer. Secara umum, alitan hemulimfa dapat dikambarkan sebagai berikut. Hemulimfa dari abdomen dipompa oleh jantung ke aorta. Kemudian ke kepala, kemudian ke jaringan-jaringan. Lalu kembali ke abdomen dan siklus dimulai lagi. Ini kita lihat kita gambarnya. Jantungnya pentingnya seperti ini. Peredaran darah pada serangga diatur oleh sistem pompa. Otot-otot melalui rongga-rongga dalam tubuh yang dipisahkan oleh septa. Organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan arteri atau pembulu darah. Pada sebagian besar serangga, limusial terdokli menjadi beberapa rongga, sinus, dan septa. Aorta berlamping yang mengantalkan darah ke kepala atau pembulu darah besar. Aorta adalah tabung lamping yang mengantalkan darah ke kepala, bermuara di belakang atau di bawah otot. Aorta juga dipenuhi di thorax yang membiarkan darah di pembunuh saya. Ini model-modelnya seperti ini. Ini arteri atau pembulu darahnya. Jantungnya ada di sini. Ini peredaran darah sendiri menjadi lebih kompleks. yang mampu memfasilitasi organ-organ sehingga terjadi sirkulasi darah. Kamu lihat. Pada serangga sebagai pesawat yang merasakan lima, mengalami rongga tubuh mengenangi organ-organ dan jaringan. Sistem tersebut melalui lagunar sistem atau sistem peredaran darah berbeda. Lagunar sistem dengan darah terduga. Berbeda dengan burung. Kalau burung tersebut dengan darah tertutup, secara termasuk vertebrata. Ini yang harus kita pahami bersama. Di dalamnya terdapat sel senyawa yang merayang-layang disebut emosif. Hanya dapat memburu brosa atau rongga ostia jantung serangga bersurut neuromyogeni. Jadi berbeda dengan burung ya. Kalau burung itu vertebrata berarti menggunakan sistem peredaran darah tertutup. Sedangkan pada serangga sistem peredaran darah tertutup. Bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada serangga? Pertama, saat jantung berkontraksi dan sementara ostia terbukuli ke lab yang ada, maka darah yang ada di jantung akan terdorong dan mengalir ke bagian depan tubuh melalui aura. Selanjutnya ke bagian kepala dan kemudian secara bebas masuk di organ yang terdapat dalam rongga tubuh. Darah yang terdapat dalam rongga tubuh tapi selanjutnya akan kembali lagi ke jantung melalui ostia. Ini mekanismenya. Berkontraksi. Kontraksi itu berarti hanya gerakan yang dimiliki oleh organ gerak arti. Artinya apa? Jantung ini termasuk organ gerak arti. Maka disebut otor jantung. Tadi dikatakan darah serangga tidak dapat mengikat oksigen karena tidak mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu adalah darah merah. Jadi darah para serangga tidak berfungsi mengedarkan oksigen, merancang aja berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan sisa metabolisme, serta membunuh organisme asing. Sedangkan beradaran darah oksigen di seluruh tubuh dan mengambilkan kontesnya didapatkan oksigen trachea, oksigen pernafasan. dikatakan kapungnya. Baik. Itu yang dapat kita cermati. Nah, supaya nanti kamu lebih jelas, kamu bisa melihat kembali. Setelah akan di-share di YouTube. Oke, nanti kamu akan bisa amati. Tangan, Thompson. Sampai jumpa. Matuh bikin.